Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara membedakan antara berhati-hati dengan kelakuan jelek seseorang dengan rasa suku zon kita kepada seseorang Kita punya teman Kita punya teman Dan dia ini suka ngutang Yang suka ngutang jangan tersinggung Sehingga ada niat menyindir Nah bagaimana cara membedakannya Bagaimana cara membedakan kita hati-hati dengan kelakuan jelek dia dengan suku zon Bagaimana cara membedakan Kan tipis-tipis Beti beda-beda tipis Bagaimana cara membedakan Maka yang pertama yang kita lakukan adalah hati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tidak termasuk Tidak kau ceritakan Maka saksi boleh bersaksi Di hadapan wabarakatuh Tidak ribah Dua Ustadz mau menjawab fatwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa hukumnya perbuatan si Anu Pak Ustadz Apa perbuatannya Aku mau cerita tapi takut ribah Bagaimana aku mau jawab Menyanyakan fatwa boleh Yang ketiga Menunjukkan kebatilan seseorang Makanya Allah menceritakan Fir'aun Untuk menunjukkan mana Fir'aun Kalau tidak diceritakan Allah Bahwa Fir'aun itu jahat Dan Musa itu baik Andai tak diceritakan Allah Maka orang yang memperjuangkan hak asasi manusia Sekarang berkata Sesungguhnya Fir'aun tenggelam Fir'aun niaya Karena dikudeta oleh Musa Maka bisa berulang balik Maka Allah menunjukkan Ini hak ini Pak Ini Pak itu Kalau Allah tidak menceritakan Tambahkan Maka mereka pejuang kemanusiaan Hari ini akan berkata Abu Jahal Abu Lahab mati Karena oleh kelompok intoleran Bernama Muhammad Rasulullah Di dunia ini Kalau ikut kebanyakan orang di dunia ini Mereka hanya akan menyesatkan Mudai jalan Allah Standar meterannya mana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kita tahu orang ini Kita tidak suksesan dan kita berhati-hati dari sifat dia Ini salah satu contoh kasus Saya mohon juga mau saya sampaikan bahwa mubadzir itu dosa besar Tapi masih banyak majulis sering mengambil makanan yang banyak tapi tak dihabiskan Innal mubadzirin orang mubadzir kanu ikhwanasyayatin Saudara setan Makanya kalau pesta, kenduri, makan ambilnya sikit Cuma masalahnya kan kadang orang ini kalau ambil sikit rupanya enak Malu mau nambahkan itu masalah Sebetulnya bisa aja kita sungguh ke orang lain Coba ambilkan lagi, aku malu Nah nanti dihantar ambilkan belakang sama kita Ujung-ujungnya sama juga dua kali juga nampah Kenapa kita malu kepada orang Tapi tidak malu kepada Allah SWT Oleh sebab itu maka Ini tradisi Ada sebagian kampung, daerah justru memang disisakan Minum disisakan, makan disisakan Karena kalau habis katanya rakus tamak Ada sebagian daerah Ini harus diluluskan Kalau di Mesir Minum memang mesti habis Di Mesir ada satu khurafat Tahayyul Kalau minum teh tak habis Nanti anak perempuannya lahir berkumis Mungkin kalau minum teh mesti habis Habis Memang itu semacam tahayyul, khurafat Tapi ada juga bagus Minum mesti habis Kalau tak habis nanti anak perempuan lahir berkumis Solat itu boleh tak dikodoh Solat itu ada tiga Usalli fardal maghribi salasara kaatin adaan Adaan tunai, kes Nanti Yang kedua Usalli fardal maghribi salasara kaatin iadatan Iadatan solat yang diulang Mana contoh solat yang diulang Habis selesai solat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Gatal siku Pas digaruk Ditinggok rupanya kulit ikan emas Sebesar rupanya Sebesar rujuk Berarti waktu wuduk tadi Tidak kena Maka kalau tidak kena Berarti wuduknya tak sah Kalau tak sah berarti solatnya mesti diulang Salat iadah Pertama solat adah Yang kedua solat iadah Yang ketiga solat qadah Solat yang diganti Mengganti solat Ibu biasa Solat Asar berjamaah Habis asar berjamaah Pengajian Habis asar berjamaah Ngantar anak Habis asar berjamaah Jimpun anak Habis asar berjamaah Arisan Lalu kemudian suatu hari Tidak berjamaah Merasa sudah solat Sampai selesai maghrib Baru ingat Eh aku tadi Lupa solat asar Maka solat asar itu tadi Mesti dilaksanakan Melaksanakan solat itu disebut dengan Qobot Kapan waktunya diqobot Bisa setelah maghrib Tusalli fardal asri Membisik orang habis solat Aku tengok tadi Ibu sebelahku itu Solat Dia asar Perrakan Sesat ibu itu sekarang Sejak ikut pengajian Ustaz Sobat Jadi solat ada tiga Adaan I'adatan Qobot Solat Qobot bukan boleh Wajib Tapi jangan gara-gara Qobot ini Lalu mudah-mudah saja Meninggalkan solat Gara-gara Pesta nikah Anak Qobot Dipasang makeup Jam sebelas Bersalam-salaman Dengan tamu Jam enam Jam sebelas Mana ada solat Suhur Jam sebelas Jam enam Udah mau maghrib Asar sama Suhur tak solat Pas ditanya Kok tak solat Suhur sama asar Darurat Kata Ustaz Sobat Bisa diqobot Saya tak tanggung jawab Antara pajak Penghasilan Dan hutang Mana yang lebih Diutamakan Pak Ustaz Boleh kak Kita tak bayar Pajak Jadi saya sekarang Mesti hati-hati juga Ada orang Betanya Mencari ilmu Tapi ada juga Mencari pembenaran Ya memang Tak mau bayar pajak Bisa tak Ustaz Sobat Ini mengeluarkan faktor Habis-habis itu Tak bayar pajak Pajak ini Kewajiban negara Apa hubungan kita Dengan negara Ada sekelompok orang yang mengurus urusan kita DPR RI DPRD DPR Kota DPR Kaupatan Bupati Wali Kota Gubernur Perda Perbub Kepres RUU Itu semua digodok oleh Ulil Amri Kesepakatan Kita Sebagai bangsa Maka keluarlah Pajak Fiskal Pajak Motor Pajak Ini Pajak Sampai manusia pun Dipajak Lama-lama Nafas ini Pajak Kalau sampai lah Nafas kita dipajak Beruntung Orang sesak Nafas Setengah Pajak Lalu sebab itu Maka Semua kita Laksanakan Tapi kalau Perkara Prioritas Mana Utang Tapi tidak Serta merta Saya katakan Utang Lalu Membenarkan Untuk tidak Bayar Pajak Dulu saya Sosialisasi Masalah Tak boleh Mencuri Arus PLN Lalu Sebagian orang Mengatakan Karena Negara Curang Maka Boleh Kita Curi Pula PLN Itu Tak Betul Karena Kalau Kita Curi Harus Listrik Ini Itu Kita Bukan Mencuri Punya Negara Karena Negara Itu Tidak Punya Apa-apa Ketika Kita Curangi Listrik Sesungguhnya Kita Sedang Memakan Hak Saudara Kita Karena Ini Milik Kita Bersama Air Bumi Minyak Betubara Hutan Itu Milik Umat Milik Masyarakat Milik Orang Banyak Al-Malul Amn Harta Orang Banyak Yang Dikeloh Oleh Negara Andai Negara Curang Tidak Serta Merta Menghalalkan Perbuatan Tidak Harus 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 Balas Dengan Kecurang Itu Mesti Dipahami Dengan Baik Perlu Tidak Nanti Orang Kok Kenapa Tak Ngurus STNKB PKB Eh Nampai Orang Banyak Korupsi Lalu Korupsi Orang Itu Membenarkan Kita Pula Untuk Menjadi Jahat Apa Beda Dia Dengan Kita Oleh Sebab Itu Maka Kita Tetap Membayar Pajak Dan Hutang Pihutang Pula Orang Yang Mati Syahid Tidak Terkena Azab Kuhur Orang Mati Syahid Tidak Terkena Hizah Orang Mati Syahid Tidak Terkena Sakit Sakratul Maut Orang Mati Syahid Langsung Masuk Surga Ilat Dain Kecuali Hutang Tak Semua Mati Syahid Itu Terus Masuk Ke Surga Ilat Dain Kecuali Orang Yang Utang Sedangkan Mati Syahid Terkena Masuk Surga Gara Utang Apalagi Mati Konyol Saya Ingin Bertanya Sedari Kecil Ayah Ibu Saya Berpisah Tidak Merawat Saya Sedari Kecil Sampai Sekarang Sampai Saya Diriwayat Oleh Kedua Orang Tua Angkat Kepada Siapa Saya Harus Berbakti Apakah Surga Di Buah Telapak Kaki Ibu Kandung Yang Tak Merawat Saya Mau Tak Mau Suka Tak Suka Engkau Pernah Sembilan Bulan Sepuluh Hari Di Perut Tak Bisa Di Ingkar Tidak Bisa Diringkari Sampai Mati Pernah Tinggal Di Perut Sembilan Bulan Sepuluh Hari Andai Hari Ini Engkau Datang Kepada Dia Lalu Engkau Gendong Dia Dari Batang Ke Makkah Habis Itu Tawaf Sa'id Dan Umrah Tahalul Lengkap Lentar Jumrah Haji Di Padang Tak Dapat Menembus Sekali Teriakan Dia Saat Mengeluarkan Engkau Enam Jahitan Robik Kulitnya Walaupun Tak Dijaganya Walaupun Tak Dibisarkannya Adapun Dia Silap Hilap Salah Itu Urusan Dia Kata Allah S.W.T Jangan Kita Menghakimi Dia Kadang-kadang Ada Manusia Ini Dia Pula Mengajari Allah Ya Allah Sakit Kali Hatiku Sama Dia Kalau Buat Dia Buat Dia Struk Agak 6 Bulan Kita Kalau Tak Suka Sama Orang Kita Serahkan Ya Allah Ini Kuserahkan Pada Kau Sama Seperti Nabi Isa Nabi Isa Apa Kata Nabi Isa Kalau Kau Azab Mereka Ya Allah Sesungguhnya Mereka Itu Adalah Habang Ya Allah Ini Habang Tak Bisa Kita Pungkiri Itu Dia Adalah Orang Tua Ada Pun Kepada Siapa Kita Berbakti Dua-duanya Ini Orang Tua Angkat Saya Orang Tua Kandungmu Engkau Lahir Dari Rahimnya Orang Tua Angkatmu Engkau Lahir Dari Hatinya Sebab Itu Orang Tua Angkat Kita Berbakti Saya Punya Orang Tua Angkat Sudah Meninggal Dunia Tetap Saya Doa Tetap Saya Kirim Fatiha Saya Tetap Ziarah Kemakam Saya Juga Orang Tua Kandung Sebab Itu Jangan Pernah Kita Beda Sampai Tidak Doa Saya Kau Doa Pada Orang Tua Kandung Sampai Doa Pada Orang Tua Angkat Sampai Doa Pada Orang Tua Kawan Sampai Mana Dalilnya Doa Ziarah Kubur Assalamualaikum Ya'lad Biar Minal Muminin Wa In Insya Allah Bikum La'ikun Ya'lad Allah Mustaqlimin Wal Musta'akhir Nas Allah Wala Kumbul Itu Menunjukkan Doa Pada Siapapun Sampai Kenapa Katanya Doa Yang Sampai Cuma Doa Anak Soleh Ini Mesti Diluruskan Amal Abdul Somad Ketika Hidup Ini Setelah Abdul Somad Mati Putus Tapi Ada Tiga Amal Abdul Somad Yang Tetap Mengalir Pertama Soda Khotun Jariah Buat Masjid Mati Abdul Somad Mengalir Dua Ilmun Yantaf Cerama Meninggal Ceramah Yang Mengalir Yang Ketiga Waladun Solehun Anak Soleh Anak Soleh Itu Amal Kita Bapak Bapak Amal Soleh Anak Soleh Itu Amal Kita Saya Tidak Faham Masa Anak Soleh Itu Amal Kita Anak Soleh Itu Amal Kita Yang Tetap Mengalir Karena Kalau Tidak Beramal Mana Ada Anak Itu Coba Tengok Aja Bini Itu Bisa Amal Dia Tidak Itu Maknanya Bukan Berarti Doa Orang Lain Tak Sampai Doa Bapak Dari BNI Syariah Untuk Abdul Somat Semuanya Sampai Begitu Bapak Bapak Dapat Kabar Abdul Somat Meninggal Dunia Untuk Almarhum Abdul Somat Al Fatiha Kata Keluarga Besar Ben Isariah Sampai Kalau Dia Mengatakan Tak Sampai Kasih Nama Lengkap Dan Nanti Kalau Dia Mati Saya Kirim Pula Saya Belum Tak Sampai Bagaimana Sebab Itu Maka Ijma' Ulama Tentang Sampai Jangan khawatir Yang Tak Punya Anak Bapak Ustaz Saya Nanti Meninggal Dunia Anak Tak Siapalah Yang Mendoakan Saya Gak Segetonya Kali Kami Semua Akan Mendoakan Ada Punya Mengatakan Doa Anak Soleh Itu Hadis Tentang Menjelaskan Amal Kita Putus Tapi Ada Satu Amal Kita Yang Dulu Pernah Investasi Kita Di Dunia Tetap Mengalir Ada Penamal Orang Hidup Untuk Orang Mati Sampai Doa Pak John Sampai Doa Bapak Sampai Doa Ibu Sampai Doa Siapapun Sampai Dengan Syarat Masih Sama Sama Simpati Dari XL Faya Ruming Apa Hukumnya Kita Umat Islam Melayat Rumah Non Muslim Kalau Ada Tetangga Kita Tidak Islam Neninggal Dunia Dia Kita Ikut Berbela Sungkawa Dukacita Maka Kita Sekedar Ikut Dukacita Tanpa Ikut Ritual Jangan Ikut Misa Jangan Ikut Ibadah Jangan Ikut Kegiatan Agamanya Datang Kita Kesitu Aku Ikut Berbela Sungkawa Atas Meninggalnya Bapakmu Karena Dia Sama Aku Baik Dulu Kalau Ada Utang Dibayar Apa Tidak Bayar Dan Pula Anggap Lunas Alhamdulillah Bapak Ustaz Berbeda Agama Kami Lunas Kata Siapa Nabi S.A.M. Meninggal Meninggal Nabi Baju Besinya Tergadai Wadir'uhu Margunatun Indah Yahudiyin Bisalah Sinasa'an Min Tamrin Baju Besi Nabi Tergadai Di Tangan Orang Yahudi Tak Islam Karena Nabi Meminjam Tiga Puluh Sok Tiga puluh Sok Kali Tiga Kilo Sama Dengan Sembilan Puluh Kilo Gando Itu Menunjukkan Nabi Ada Interaksi Sosial Dengan Non Muslim Dibayar Selaturahim Tak Putus Ummi Matas Emakku Mati Kata Asmak Asmak Itu Sahabat Nabi Ipar Nabi Saudara Aisyah Lahir Emak Sama-sama Ayahnya Abu Bakar Sudir Emak Asmak Tak Islam Natang Lah Emaknya Yang Tak Islam Menjumpai Asmak Di Madinah Dari Makkah 500 Kilometer Afa Asiluha Boleh Aku Selaturahim Dengan Yang Tak Seagama Kata Nabi Silahkan Selaturahim Afa Untihah Boleh Aku Beri Dia Hadiah Silahkan Berkirim Makanan Boleh Makanan Kita Dia Makan Makanan Dia Makanan Kita Dia Makan Makanan Dia Tengok Dulu Kalau Kuih Kaleng Makan Kalau Bubur Ayam Ada Ikhtilaf Iktilaf Nampaknya Ibu Emang Namanya Ibu Ayam Tapi Bekas Memasak Itu Kan Belum Disama Baru Ingat Oh Iya Tadi Ingat Ayam Jadi InsyaAllah Kita Karena Sudah Terbiasa Bertetangga Dengan Non-Muslim Itu Sudah Lazim Biasa Kalau Di Medan Orang Undangan Pesta Dibuat Ada Dua Tenda Tenda Makanan Islam Tenda Makanan Tak Islam Karena Bertetangga Dengan Kawan Yang Tak Islam Jadi Kalau Kita Datang Undangan Ya Datang Jangan Ikut Ritualnya Datang Makan Sini Jangan Makan Sini Singap Pula Sini Kok Kenapa Situ Sikit Sikit Oh Lain Jangan Ikut Ritual Sekedar Cukup Bela Sungkawa Menunjukkan Bahwa Kita Bertetangga Baik Berkawan Baik Islam Tidak Mengajarkan Membunuh Orang Hanya Karena Berbeda Agama Kalau Mereka Yang Tak Seagama Dengan Itu Tidak Memerangimu Tidak Mengusirmu Dari Kampung Alaman Dua Sarat Dia Tidak Memerangimu Dia Tidak Mengusirmu Dari Kampung Alaman Anta Barruhum Kau Buat Boleh Baik Buat Buat Baik Sama Dia Watu Situ Ilayim Bersikap Adil Kalau Dia Tidak Mengusirmu Dia Tidak Memerangimu Kau Boleh Bersikap Adil Dan Berbuat Baik Kepada Dia Ini Ajaran Islam Penajaran Islam Tua Soltak Sama Agama Pancung Kepalanya Larikan Kompornya Islam Di Agama Yang Berlapang Dada Menerima Perbedaan Saya Masih Galau Mengenai Bagi Hasil Bank Syariah Apakah Halal Atau Tidak Halal Air Minum Kita Halal Atau Halal Karena Saya Ragu Minum Air Minum Kita Halal Dari Mana Saya Tahu Ada Halal Ini ada Logo Di Samping Halal Majelis Ulama Indonesia Air Minum Makanan Kerupuk Snack Halal Eh Snack kan Ular Kalau ada Label Halal 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 Lalu Kalau Ekonomi Itu Yang Ngasih Label Halal Siapa DSN Dewan Dewan Syariah Nasional Bang Syariah Mandiri Pak John Sudah Ada Fatwa DSN BNI Syariah Ada Fatwa DSN Jadi Kita Tak Perlu Lagi Nanya Oh Ini BNI Syariah Halal Halal Pak Coba Coba Tunjukkan Mana Dalil Kur'annya Sunnah Ijmaqiyah Halal Pak Coba Tunjukkan Mana Dalil Kur'annya Sunnah Ijmaqiyah Tak Perlu Asal Halal 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 Sudah Sama Macam Saya Naik Pesawat Naik Pesawat Saya Dari Subang Asal Tahu Saya Pilot Sudah Dapat Sertifikat Pilot Internasional Dan Tak Perlu Saya Ketuk Pula Pintu Saya Tanya Mana Kopling Mana Rim Ini Metik Atau Manual Bukan Paham Kita Tanya Ini Pakai Ben Kenapa Premium Ini Kadang Orang Ini Sedang Pesawat Nyawa Kita Percaya Kita Sama Pilot Ini Ulama Sudah Ngasih DSN Dewan Sari Anas Suara Andai Dijelaskannya Pun Bukan Kita Faham Quran Hadis Ijma' Qiyas Salam Umang Qoblana Saduz Zerani Qolus Sahabi Istihsan Istishab Of Itu Yang Duduk Di DSN Itu Pakar Pakar Mereka Pakar Kalau Yang Bicara Sekarang Pakir Kalau Sudah Itu Ada Dewan Sariah Nasional Percaya Pada Mereka Takkan Mereka Pengkhianat Pengkhianat Jika Ada Seorang Hamba Allah Yang Rajin Pergi Ke Masjid Ikut Ceramah Agama Hubungan Dengan Sesamanya Baik Tapi Orang Itu Kurang Istiqamah Dalam Hal Solat Malam Duhah Dan Baca Quran Jarang Mengajak Keluarga Menasehati Keluarga Untuk Kebaikan Menurut Pak Ustadz Bagaimana Cara Memberitahu Orang Tersebut Sampaikan Video Ini Ke dia Tiga Loh Bapak Yang Menceramah Dia Bapak Tak Usah Ceramah Sama Dia Bapak Cukup Sarser Sarser Tapi Tonton Dulu Banyak Jika Umat Sekarang Dikirim Ke Kawan Kau Sudah Nonton Tidak Aku Dapat Royalty Pahalanya Tonton Dulu Dengar Baik Apa Isi Ceramah Itu Baru Kita Sampaikan Supaya Kita Faham Mengerti Bahwa Tak Cukup Hanya Sekedar Fardunya Saja Sama Macam Kami Makan Tadi Ada Ayam Ada Daging Ada Sayurnya Begitu Sudah Selesai Datang Pula Buah Begitu Sudah Mau Selesai Ada Pula Desert Ada Pula Es Ada Pula Cendol Kenapa Kenapa Ketika Makanan Kita Mau Lungkak Semua Tapi Ketika Ibadah Saya Subuh Subur Asar Maghrib Isyak Cukup Itu Yang penting Masuk Surga Jika Kili Manya Tidak Apa Bapalah Selesai Yang Paling Tinggi VVIP Kita Kalau Hotel Minta Yang Paling Bagus Rumah Minta Yang Paling Bagus Mobil Minta Yang Paling Cepat Tapi Kenapa Ibadah Kita Minta Yang Sepilih Abang Kenapa Tak Pernah Salat Tahajud Sama Tuhan Marah Masih Syukur Aku Mau Sembayang Kawan Itu Tak Sembayang Ini Logika Sungsang Tak Betul Harus Diluruskan Pemikiran Kita Bahwa Kita Beribadah Ini Mencari Rido Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Sering Mendengar Istilah Fakidut Tahuraini Apa Artinya Dan Bagaimana Cara Sholat Fakidut Tahuraini Fakidut Tidak Ada Tahuraini Alat Alat Bersuci Dua Alat Bersuci Dalam Islam Itu Dua Satu Air Yang Satu Debu Tiba-tiba Dia Masuk Kedalam Penjara Sampai Di Dalam Penjara Itu Air Tidak Ada Debu Pun Tidak Ada Karena Penjaranya Semuanya Dari Kaca Keliling Di Pegang Tidak Ada Debu Mohon Maaf Tak Ada Debu Marni Tak Muntayamum Tak Bisa Mau Sholat Pakai Huduh Tak Bisa Apa yang Dia Lakukan Tiga Masjab Masjab Hanafi Mengatakan Tak Wajib Sholat Karena Tak Ada Alat Bersuci Maka Kewajiban Sholat Huduh Masjab Yang kedua Adalah Masjab Ahmad Bin Hanbal Masjab Hanbali Dalam Masjab Hanbali Dia Melaksanakan Sholat Tanpa Bersuci Tidak Uduk Tidak Tayamum Dia Sholat Nanti Setelah Dia Keluar Dari Tempat Itu Ada Air Baru Dia Sholat Beragi Baru Dia Sholat Lagi Lalu Kemudian Yang ketiga Adalah Mazhab Shafi'i Mazhab Shafi'i Dia Melaksanakan Sholat Lihtiram Wakti Untuk Menghormati Wakti Karena 24 jam Berputar Wakti Ini Tidak Boleh Kosong Daripada Mengingat Allah Sholat Subuh Saat Berbit Fajar Sholat Zuhur Saat Tergelincir Matahari Sholat Asar Saat Matahari Condong Sholat Magir Saat Matahari Tenggelam Sholat Insya Saat Sempurna Hilang Merah Hilang Genap Malam Maka Malam Itu Dimuliakan Memuliakan Allah Di Waktu Malam Dengan Sholat Insya Tidak Boleh Lima Waktu Kosong Maka Dia Sholat Dengan Ihtiram Menghormati Waktu Tapi Nanti Setelah Dia Dapat Air Dia Ulang Lagi Sholat Nama Sholat Sholat Ihadah Berapa Sebenarnya Sholat Tumpah Usad Tiga Yang Pertama Sholat Ada Sholat 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 Dibilang Lagi Kenapa Dibilang Karena Yang Tadi Dihawatirkan Tidak Sah Karena Tidak Ada Cara Bersucinya Kalau Ustadz Diantara Yang Tiga Ini Ustadz Condong Kemana Saya Condong Kepada Mazhab Shafi'i Kenapa Ustadz Condong Pada Mazhab Shafi'i Karena Mazhab Shafi'i Lebih Hati-hati Dia Berada Di Dalam Air Tidak Ada Alat Bertayang Mem Tidak Ada Tetap Sholat 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 Tidak Kemudian Setelah Sholat 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 Tapi Bukan Tadak Iadah Mengulangi Sholat Maka Begitulah Yang Diajarkan Kami Mau Lihat Lengkapnya Dimana Kami Bisa Baca Pausat Dalam Buku Judulnya Al-Fidhul Islami Wa Adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhairi Sudah Meninggal Dunia Dari Suriah Jabatan Terakhir Dekan Fakultas Syariah Universitas Damascus Sudah Diterjemahkan Kebahasaan Indonesia Islamic Jurisprudence And Evidence Hukum Islam Dan Dalil-Dalil Kalau Kita Bermazhab Hanafi Kalau Kita Bermazhab Hanafi Terus Ada Ustadz Bilang Mazhab Maliki Dalam Bertayam Apa Boleh Kita Ganti Ganti Mazhab Sesuai Dengan Keadaan Emergensi Ini Pertanyaannya Pertanyaan Berilmu Karena Cerita Tentang Campur Mazhab Namanya Talfiq Karena Di rumah Sakit Emergensi Ruang ICU Tidak Bisa Pakai Debu Tak Bisa Sampai Kesiku Dipakainya Mazhab Maliki Cukup Dengan Batu Dan Hanya Sampai Kepergelangan Tangan Boleh Karena Dia Tidak Bercampur Dengan Solat Tayamum Ya Mazhab Maliki Solat Ya Mazhab Syafiq Boleh Lalu yang tak Boleh Campur Mazhab Itu bagaimana Pak Ustadz Dalam Satu Ibadah Dicampurnya Dalam Satu Ibadah Tayamum Dengan Solat Satu Ibadah Atau Dua Ibadah Dua Ibadah Tayamum Lain Solat Lain Apalagi Darurat Yang tak Boleh Dalam Satu Ibadah Dicampurnya Dua Tiga Mazhab Contoh Cara Mengambil Wuduknya Syafi'i Cara Membatalkannya Pindah Dia ke Maliki Tak Boleh Cara Wuduk Syafi'i Air Ambil Sedikit Sapu Kepala Ambil Sikit 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 Cara Wuduk Syafi'i Pergi Di undangan Ke hotel Sampai Di hotel Barakallahu Lakumah Kena Kena Ujung Jari Pengantin Menurut Mazhab Syafi'i Batal 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 Cara Wuduk Dia Tadi kan Mazhab Syafi'i Maka Membatalkannya Juga Pagi Mazhab Syafi'i Berarti Sudah Batal Kita lanjutkan Setelah yang Satu Nanti Kalau tak Saya hidupkan Lampung Dampak Derekaman Muka Saya Hitam Cara Wuduknya Tadi pakai Mazhab Syafi'i Maka Menurut Mazhab Syafi'i Kalau dia Bersentuhan Dengan Perempuan Wuduknya Batal Tiba-tiba Setelah selesai Dari acara Di hotel Pergi Masjid Al-Rahman Solat Dia Tanya Kawannya Wuduk Oh kan Sudah Batal Tadi Aku Pakai Mazhab Maliki Bersentuhan Kalau tak Besahwat Tak Batal Ini Tak Boleh Kenapa Tak Boleh Karena Dia Mencampur Dua Mazhab Dalam Satu Ibadah Cara Wuduknya Syafi'i Cara Membatalkannya Dia Pindah Ke Maliki Ada Pun Ibadahnya Berbeda Boleh Pindah Mazhab Beda Ibadah Yang Tak Boleh Berpindah Kelain Hati